adalah 1 lot atau 100 lembar saham. Nah, harga saham yang paling murah itu adalah Rp50 per lembar, Bapak-Ibu. Rp50 per lembar yang paling murah. Jadi, kalau misalnya kita mau membeli yang paling murah saja, Rp50. Rp50 per lembar. IASG ya, Bapak-Ibu. Ini 9,24. Nah, ini tadi kalau misalnya Bapak-Ibu punya uang Rp100.000 mau diinvestasikan, mau ditaruh di tabungan, ditabung, jadinya Rp121.000 ya, 2 tahun. Kemudian kalau perbandingannya ya, kalau dibelikan emas jadinya Rp172.000. Kalau deposito, Rp195.000. Kalau dibelikan ori, obligasi negara retail ya, Bapak-Ibu, jadinya Rp218.000. Sementara kalau dibelikan saham, Rp242.000. Nah, ini ya Bapak-Ibu, kalau misalnya, apa namanya, melihat return IHSG nih, masih uang menurut waktu, Bapak-Ibu. Kalau misalnya Bapak-Ibu lihat, kita mau ngecek nih, inflasi itu seperti apa. Tahun Rp2.000 yang lalu, 20 tahun yang lalu, Bapak-Ibu, dengan uang yang sama Rp100.000 ya, nolnya terima, dan mungkin cetakannya saja yang berubah ya. Tapi, nah ini, nilainya ini yang kita lihat nih, Bapak-Ibu. Tahun Rp2.000 kalau kita tukarkan dengan barang, Bapak-Ibu, uang Rp100.000 pasti dapat barangnya lebih banyak ya, kalau kita belikan barang. Kemudian, 10 tahun kemudian, tahun 2010, kalau kita belikan barang, dapatnya lebih sedikit. Karena apa? Harga barang sudah naik. Apalagi di tahun 2021 ya nggak, Bapak-Ibu? Dengan uang Rp100.000, apa sih barang yang bisa kita dapatkan? Paling dua jenis kebutuhan. Pokok saja, beras, gula, atau tiga macam gitu ya. Beras, gula, kemudian minyak goreng gitu kan, Bapak-Ibu. Itu saja sudah berapa harganya. Mari kita cek. Nah, ini cerita beras di Pulau Jawa, Bapak-Ibu. Kenapa kok diambilnya? Itu contohnya Jawa ya, karena di sana juga sentra, hasil beras ya, Bapak-Ibu. Tapi, untuk saat ini antara Jawa dengan Sumatera dan lain-lainnya itu, rasanya harga beras itu tidak ada perbedaan. Kalau dulu, zaman saya kecil, ya waktu harga beras itu hanya Rp3.000 di Jawa. Di Papua, harga berasnya masih Rp11.000. Nah, mudah-mudahan dengan adanya infrastruktur saat ini yang mempermudah untuk distribusi, nah harganya bisa rata, bisa sama. Kasian kan, Bapak-Ibu, kita bisa makan beras, sementara saudara-saudara kita di Papua, kasian makannya sagu terus. Nah, di tahun 2011 nih, Bapak-Ibu, ini harga beras di Pulau Jawa, ini rata-ratanya sekitar Rp7.890. Di tahun 2021, harganya sudah jadi Rp13.050 per kilo, Bapak-Ibu. Dalam kurun waktu 10 tahun, pertumbuhan atau kenaikan harga beras ini 65,4%. Kalau di rata-rata per tahun nih, Bapak-Ibu, mungkin istri-istrinya ya, para wanita nih, yang mengalami inflasi nih, yang kalau Bapak-Bapak aja, pasti ngasih gaji ke istrinya. Istrinya nih yang mengelola agak pening nih ya. Nah, ini kenaikannya harga beras 6,5 per tahun nih, Bapak-Ibu. Nah, kalau kita lihat, sama juga yang terjadi dengan gula. Dalam kurun waktu 10 tahun, Bapak-Ibu ya, kalau dulu di 2011 itu harganya Rp7.000, satu kilonya sekarang di 2021 harganya sudah jadi Rp14.150, Bapak-Ibu. Dalam kurun waktu 10 tahun, ini pertumbuhannya 102,1%. Dan rata-rata di dalam 10 tahun ini kenaikannya berapa sih? 10,2%. 10,2% nih Bapak-Ibu rata-ratanya ini. Kalau Bapak-Ibu lihat, 10% itu tinggi loh Bapak-Ibu ya, naiknya ya. Nah, itu. Jadi makanya kalau dulu ngasih istrinya misalnya, contoh Bapak-Ibu 1 juta cukup gitu. Kalau sekarang, udah nggak cukup lagi karena harga-harga sembako ya tadi. Kalau misalnya Bapak-Ibu lihat, beras, tula, nah itu yang paling apa ya istilahnya. Kalau kita lihat, ini apa sih sebenarnya visi dan misi Bursa Efek Indonesia? Itu adalah menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia. Kenapa? Kok tingkat dunia? Wah, ngomong tentang dunia nih. Ya, karena saat ini kita itu adalah satu-satunya yang dimiliki oleh Indonesia, Bapak-Ibu. Jadi Bursa Efek Indonesia satu-satunya bursa. Yang kita miliki. Kalau dulu, itu ada Bursa Efek Jakarta. Bapak-Ibu mungkin sudah mengenal ya. BEJ, ada BES, Bursa Efek Surabaya, merger. Jadi satu di tahun 2007, itu menjadi Bursa Efek Indonesia. Jadi sekarang yang ada adalah BEI atau IDX, Indonesia Stock Exchange. Ya, Bapak-Ibu. ID dari kata Indonesia dan X simbolnya Stock Exchange, pasar modal Indonesia. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, update market kapitalisasi itu tadi sudah ada ya, Bapak-Ibu. Nah, ini per bulan Juli. Tadi sudah per hari ini ya. Sebenarnya kita nggak perlu sampaikan lagi karena ini datanya yang tinggi ya. Kemudian kalau kita lihat, Bapak-Ibu, kenapa sih kok pasar modal ini menjadi barometer perekonomian Indonesia? Karena apa? Ini, Bapak-Ibu, posisi market kapitalisasi terhadap GDP kita di tahun 2020. Ini sumbangsinya 45,16 persen, Bapak-Ibu. Ini untuk pasar modalnya. Ya, Bapak-Ibu. Ini di sini. Nah, kalau saat ini, ini juga data per bulan Juli sampai bulan tanggal 8 September hari ini. Ini ada 97 perusahaan efek ya atau sekuritas yang tersebut di seluruh Indonesia. 71-nya berasal dari lokal dan 26 perusahaan sekuritas itu joint venture ya, Bapak-Ibu. Kabungan antara asing dan lokal begitu ya. Jadi kepemilikan asing dan lokal. Nah, kemudian saat ini ada 47 jenis exchange credit fund. Nah, ini produk selain taham ya di pasar modal Indonesia. Ini adalah reksadana yang online ya, yang diperdagangkan secara online, ditradingkan secara online maksud saya. Di pasar modal Indonesia jumlahnya ada 47 dan kemudian ada 13 asset-back securities. Kemudian tadi sudah saya sampaikan ini per bulan Juli ada 739 ya. Kalau per hari ini ada 750 ya Bapak-Ibu jumlah perusahaan tercatat yang Bapak-Ibu bisa jadikan pilihan untuk investasi nanti. Dan ada 126 bond dan suku obligasi dan suku itu apa? Kalau bond obligasi ini adalah surat utang Bapak-Ibu dan suku ini adalah surat utang ya bentuknya seperti surat utang tapi syariah. Nah, itu Bapak-Ibu. Nah, kemudian juga jumlah investor di pasar modal tadi yang terupdate juga sudah saya kasihkan ya Bapak-Ibu. Nah, ini ada 750 emiten di sekitar kita. Semuanya produknya ini kebanyakan kita gunakan Bapak-Ibu. Perbankan juga kita gunakan ya kan. Kemudian air minum, air hardware dan semuanya ya Bapak-Ibu. Sido muncul telkom. Nah, ini sangat banyak sekali tapi 750-nya nggak bisa saya tampilkan di sini. Ya, Bapak-Ibu. Sangat banyak sekali logonya. Nah, ini antam perusahaan tambang ya yang penerbit logam mulia ya Bapak-Ibu ya. Emas antam terkenal. Nah, ini bisa Bapak-Ibu beli sahamnya gitu. Kenapa tidak? Apakah saya bisa beli saham produsen emas gitu? Oh, bisa. Apakah saya bisa beli sahamnya Bank BRI, banknya milik Indonesia? Bisa sekali ya. Nanti kita lihat cara-caranya pada slide-slide saya yang berikutnya. Nah, apa sih seperti yang saya sampaikan? Sebelum kita mengetahui tentang investasi di... Nah, pasar modal itu adalah tempat bertemunya. Pihak yang memerlukan dana jangka panjang. Jadi, perlu modal dalam hal ini adalah perusahaan tercatat. Yaitu perusahaan yang sudah go public tadi Bapak-Ibu ya. Bersemu dengan pihak yang memerlukan investasi ya pada instrumen finansial gitu. Jadi, ini adalah investor yang memiliki kelebihan dana dan membutuhkan instrumen investasi. Ya, ingin investasi. Jadi, ketemunya di mana? Di pasar modal gitu Bapak-Ibu. Kalau dulu itu harus ketemu langsung. Tatat muka ya Bapak-Ibu. Kalau misalnya Bapak-Ibu lihat, dulu ada gambar-gambarnya trading floor di Bursa Efek Indonesia. Jadi, antara emiten, kemudian antara sekuritas ya. Dan investor itu ketemu langsung. Tapi, Bapak-Ibu, sejak... Sudah sejak lama, sejak semuanya itu transaksi dilakukan secara online ya Bapak-Ibu. Nah, itu sudah nggak pernah ketemu lagi, tapi ketemunya secara virtual. Jadi, transaksinya sudah online saja, bisa melalui gadget. Nah, manfaat pasar modal Indonesia itu apa? Manfaat pasar modal secara keseluruhan itu apa? Bagi masyarakat tentu saja ini menciptakan lapangan kerja dan profesi. Baik itu sebagai pelaku di dalam pasar modal maupun Bapak-Ibu sebagai para investornya. Nah, kemudian bagi investor sendiri, kita-kita yang investor, itu apa? Ya, sarana kita untuk investasi. Bagi emiten, siapa emiten itu? Emiten itu adalah perusahaan yang tadi, yang tercapat tadi, Bapak-Ibu. Yang go public tadi, yang membutuhkan dana dengan menjual sebagian kepemilikan perusahaan atau sahamnya tadi. Apa manfaatnya? Penyebaran kepemilikan ke seluruh lapisan masyarakat. Tentu saja yang tadinya kepemilikannya hanya dimiliki oleh perusahaan tersebut, oleh owner yang ada di dalam perusahaan tersebut. Ketika dia membutuhkan dana, dia menjual sebagian kepemilikan perusahaannya atau yang kita sebut dengan sahamnya, maka di sini ada perpindahan, penyebaran. Nah, kepemilikan dari perusahaan kepada masyarakat umum, Bapak-Ibu. Itu. Jadi, Bapak-Ibu yang bisa membeli sahamnya artinya, dia memiliki perusahaannya, Bapak-Ibu. Karena saham itu adalah bukti kepemilikan. Nah, bagi pengusaha, tentu saja manfaatnya pasar modal adalah untuk mendapatkan sumber pembiayaan tadi. Coba kalau misalnya ngutang ke bank. Tidak semudah itu ya, Bapak-Ibu. Nah, itu Bapak-Ibu. Kemudian, kalau misalnya kita membeli saham, jadi artinya memiliki perusahaan. Kenapa? Karena yang kita belikan bukti kepemilikan, maka kita sebut sebagai pemilik perusahaan. Minimal beli saham itu berapa? Satu lot seratus lembar saham, Bapak-Ibu. Isinya itu seratus lembar saham. Jadi, satuannya satu lot. Ini nanti bisa jadi pertanyaan ya. Nah, nanti kita akan kasih nih bagi-bagi. Satu orang dapet 300 ribu, kan lumayan Bapak-Ibu ya. Dicairkan nih nanti di gopenya. Bapak-Ibu, jangan dianggap kalau misalnya gopenya itu tidak bisa dicairkan ya. Bisa ditarik ke tabungan, Bapak-Ibu. Jadi, nanti kalau misalnya yang tidak suka, oh saya tidak suka belanja makanan, mau saya uangkan, boleh. Bapak-Ibu bisa ditarik itu ya. Dimasukkan aja nomor rekeningnya dan bisa ditarik gitu. Nah, nanti semua penjelasan saya, nanti kita akan munculkan pertanyaan dari sana ya. Dan dari Mas Angga juga nanti pembicaraan yang berikutnya ya. Nah, Bapak-Ibu, apa namanya? Ini rupanya, mohon maaf ya. Minimal, saya ulangi. Minimal pembelian saham adalah satu lot atau seratus lembar saham. Nah, harga saham yang paling murah itu adalah 50 rupiah per lembar, Bapak-Ibu. 50 rupiah per lembar yang paling murah. Jadi, kalau misalnya kita mau membeli yang paling murah saja, 50 dikalikan 100 lembar, maka 5 ribu sudah, apa namanya, sudah dapat gitu. Jadi, Bapak-Ibu, 5 ribu sudah bisa beli perusahaan gitu. Itu tapi yang paling murah ya, Bapak-Ibu. Tapi jangan beli yang paling murah ya. Nah, manfaatnya apa? Punya uang 4,2 juta. Mau beli iPod untuk mendengarkan musik atau mau membeli saham perusahaannya, Apple, yang memproduksi si iPod ini, APPL ya. EAPL, mohon maaf, ini salah tepik ya. EAPL nih kode sahamnya, Apple Incorporation ya, perusahaan yang menjual Macbook dan lain-lain ini, Bapak-Ibu. Ini dengan 4,2 juta ya, 399 dolar ya, sekitar itu, Bapak-Ibu akan dapat satu unit iPod. Tapi kalau saat itu Bapak-Ibu sudah ngerti untuk membeli saham ya, manajemen keuangan kita, Bapak-Ibu akan memilih untuk membeli sahamnya. Nah, dengan uang yang sama 4,2 juta, Bapak-Ibu dapat 333 lembar saham dengan harga per lembar sahamnya 1,2 dolar. Nah, ini. Kalau di tahun 2021, Bapak-Ibu beli Apple, Bapak-Ibu beli sahamnya Apple sudah kaya nih, Bapak-Ibu. Tapi kalau beli iPod, dalam kurun waktu 20 tahun, pasti iPodnya untuk mendengarkan musik ini sudah rusak. Ya nggak, Bapak-Ibu? Itu kalau Bapak-Ibu konsumtif. Tapi kalau Bapak-Ibu membeli saham perusahaannya, nih, dari yang tadinya harga sahamnya hanya 1,2 dolar, ini sudah jadi 582,582,56, Bapak-Ibu, dolar per lembar. Ya. Nah, ini kalau punya 333 lembar, Bapak-Ibu, uangnya sudah jadi 193.992 dolar. Kalau dirupiahkan, 2,8 miliar. Udah bisa beli BMW 3 Series, ya, BMW mobilnya ini. Dalam kurun waktu 20 tahun pertumbuhan saham Apple, Bapak-Ibu, ya, itu 48.447 persen. Si EJR-nya, return investasinya per tahun ini 37 persen, nih. Masa iya? Bapak-Ibu masih nggak mau investasi saham? Nah, ini tapi sayangnya yang listing di Bursa Efek Amerika sana, Bapak-Ibu. Apa yang di Indonesia ini? Kalau tahun 1993, Bapak-Ibu punya uang 8 juta, mau diberikan pilihan, Bapak-Ibu mau beli sahamnya Apple, mau beli motornya Tiger, ya, dengan harga 8 juta, atau mau membeli saham Astra International Corporation. Nah, Astra International TBK, ya, mohon maaf, Bapak-Ibu, pilihan sahamnya ASII, nih. Dengan uang yang sama, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu akan dapat 500 lembar saham dengan harga 16 ribu per lembar saham, gitu. Kalau tahun 1993 punya uang sekian, ya, kalau yang masih muda-muda biasanya apa? Bapak-Ibu kan pasti, ya, Pak, suka pakai motor gede, gitu. Tapi, dalam kurun waktu di tahun 2021 ini, berapa lama, tuh, Bapak-Ibu, ya, motornya kalau dijual jadi apa? Pasti jadi besi tua, ya. Tapi kalau pemegang saham Astra, nih, Bapak-Ibu udah kaya, nih, ya. Tahun 2021 harga sahamnya, kalau belum di stok, belum dipecah, ini 502.046 rupiah. Kalau punya 500 lembar saham, atau 5 lot, nih, ya, uang Bapak-Ibu udah jadi 251.023.000 rupiah, ini, artinya. Udah bisa beli mobil, Bapak-Ibu. Nah, perjuli harga saham Astra itu udah dipecah, ya, udah stok street, nih. Perjuli harganya hanya Rp4.720.000, kalau tadinya satu lembarnya aja, Rp502.000, kan, nggak banyak orang, nih, yang bisa beli, nih. Nah, ini, nih, Bapak-Ibu sudah ada aksi korporasi stok street, ya, jadi, saham Astra-nya bisa dibeli dengan harga yang murah, ya. Kalau Rp4.700-an, dikalikan 100, ya, kan, hanya butuh Rp470.000-an, lah, itu untuk beli satu lot saham. Apakah bisa, kalau misalnya saya mahasiswa, atau apa yang masih belum bekerja, apakah bisa-bisa, caranya ada uang Rp100.000 masukkan RDN-nya. Ada uang Rp50.000 masukkan RDN-nya, nanti ketika sudah cukup Rp470.000 bisa belikan satu lot saham Astra. Itu caranya untuk nabung saham, sedikit demi sedikit. Dalam kurun waktu 28 tahun, nih, Bapak-Ibu, pertumbuhannya udah 3038 persen. Nah, ini si EGR-nya 13, ya, 13 persen, nih, Bapak-Ibu, pertahun, nih, return investasinya. Tadi, bank kasih berapa, emas kasih berapa, dan lain-lain tadi, ya, bisa dibandingkan. Kalau kinerja per jenis saham ini, Bapak-Ibu, ya. Kemudian ini juga Unilever, ya, kalau misalnya tahun 82, Bapak-Ibu, beli pada saat IPO dulu, dikeluarkan 9,2 juta lembar saham dengan harganya Rp3.175.000, sehingga kapitalisasi itu apa sih perkalian antara harga saham dengan jumlah saham yang beredar itu, Bapak-Ibu. Ya, perkaliannya itu didapatkan, ya, Rp29,21 miliar ini nilai kapitalisasinya. Di tahun 2021, perjuli, ya, ada stock split juga, nih, ya, Unilever itu mengalami stock split, Bapak-Ibu, ya. Nah, dan memang juga ada penurunan, tapi jangan khawatir, siapa sih yang enggak menggunakan produk Unilever ini? Kecap bango, tesari wangi, dan lain-lainnya ini. Masyarakat Indonesia yang jumlahnya Rp270.000 tadi tidak bisa lepas, Bapak-Ibu, ya, dari yang namanya ini produk-produk ini. Sehingga kapitalisasi pasarnya ada, ya, saat ini sekitar Rp160 triliun ini jumlah yang beredar di pasar modal untuk saham Unilever ini, Bapak-Ibu, ya. Nah, sejak IPO 39 tahun naik 1.108 kali atau tumbuh, ya, return investasinya 20% per tahun ini, Bapak-Ibu, ya. Nah, mungkin ini yang lainnya saya percepat aja. Nah, kalau misalnya Bapak-Ibu sering nabung ke bank, beli juga dong saham-sahamnya di banknya. Nah, ini enggak harus yang mahal, Bapak-Ibu, ya, boleh di cek nanti kalau misalnya Bapak-Ibu sudah buka rekening. Murah, Bapak-Ibu, ya, saham-sahamnya nanti boleh di cek sama Mas Angga. Nah, kemudian kalau Bapak-Ibu sering berbelanja ke mall, nih, saham-saham di mall juga bisa dimiliki Alphamart, Indomart. Kan Bapak-Ibu enggak bisa lepas, ya, dari Alphamart, Indomart, nih. Nah, gitu, ya. Kalau Bapak-Ibu suka mengkonsumsi makanan-makanan ini, Indofood, Sari Roti, Unilever, Ultra Jaya, Garuda Food, ini. Apa yang makanan-makanan, ya, konsumer food, tahu dulu, ya, namanya. Nah, ini siantartok dan mayoral, Bapak-Ibu, nih, suka makanan-makanan ini, jangan hanya konsumsi saja, tapi jadilah pemilik perusahaan, ya. Beli satu lot enggak masalah, karena Bapak-Ibu artinya apa? Menjadi pemilik perusahaan, kan, berhak mendapatkan dividen tiap tahun, kan. Nah, jadi bukan hanya sebagai pengguna, tapi juga pemilik. Kalau misalnya Bapak-Ibu enggak punya saham, orang-orang yang cuma makan-makan doang, ya, konsumsi ini, pasti siapa yang kaya? Pemilik sahamnya. Kenapa? Karena semakin Bapak-Ibu belanja untuk produk-produk ini, otomatis kan kinerja perusahaannya semakin bagus, nih. Pertumbuhan perusahaannya semakin bagus karena apalah banyak-banyak, keuntungannya banyak, gitu, ya. Dan lain-lainnya meningkat, karena Bapak-Ibu konsumsi terus, nih, produk-produk perusahaannya. Sehingga apa? Kalau misalnya, apa kinerjanya perusahaannya bagus, nah, ini akan membuat harga sahamnya akan naik. Kenapa? Apa hubungannya? Ya, tentu saja investor itu pasti akan memilih saham melihat dari kinerja dari perusahaan itu. Sehingga kalau perusahaannya itu bagus, Bapak-Ibu, ya, pasti akan banyak menarik minat investor. Sehingga harga sahamnya bisa naik. Kalau misalnya ada tekanan aksi untuk banyak yang membeli, nah, Bapak-Ibu otomatis kan harganya naik, ya, kan? Nah, itu, ya. Bapak-Ibu, jadi mulai sekarang harus sudah investasi. Kenapa Anda dan apa yang akan Anda hadapi nanti? Ini rata-rata kan karyawan swasta semua, ya, Bapak-Ibu, masyarakat Indonesia. Berapa persensi PNS yang ada di Indonesia yang mendapatkan tunjangan pensiun di hari tua? Nah, ini loh, Bapak-Ibu, saya mau menyadarkan, Bapak-Ibu, mulai dari sekarang. Usia 0 sampai 15 tahun, masa kecil kita, waktunya kita belajar dan bermain. Kemudian, generasi milenial, nih, usia 15 sampai 30 tahun, Bapak-Ibu. Usia remaja 15 sampai 25 tahun, waktunya menimpa ilmu, menerima uang saku, hangout, dan lain-lain, ya. Kemudian mulai menerima penghasilan. Dan ini pada saat sudah bekerja antara 25 sampai 30 tahun. Yang saya bangga adalah di Kepri, di Batam khususnya, mahasiswa sambil bekerja. Mayoritasnya seperti itu, Bapak-Ibu, ya. Ini yang jadi pekerja ini usianya ada di sini. Kalau di Kepri, nih, generasi milenial sudah bekerja. Tapi sayangnya mereka masih belum kenal investasi, ya. Nah, hanya menghabiskan hidup dengan foya-foya saja. Coba kalau sudah investasi 10 tahun yang lalu, nah, berapa banyak yang kita dapatkan saat ini, gitu. Nah, jadi, usia mulai bekerja, mulai menerima penghasilan, menikah, traveling, ya kan. Suka-suka seperti itu, ya. Menyalurkan gaya hidup, lifestyle kita, ya. Yang head-on, begitu, ya. Kemudian, usia 30 sampai 45 tahun, sudah punya anak. Nah, ada kewajiban-kewajiban untuk membiayai pendidikan anaknya, menjijil rumah, mengganti kendaraan, dan lain-lain. Kemudian, usia 45 sampai 55 tahun, waktunya pensio persiapan untuk pensio, nih. Penghasilan kita harapkan sudah mulai meningkat. Karena apa? Kerjanya sudah lama. Kemudian, pendidikan anaknya, biayanya juga membutuhkan lebih tinggi lagi. Kalau yang tadinya itu masih SD, SMP, sekarang sudah SMA kuliah. Jadi, lebih banyak lagi, apalagi ada inflasi. Pasti harga barang diikuti dengan harga jasa dan harga-harga yang lainnya, kan. Itu, Bapak-Ibu. Nah, butuh juga biaya untuk menikahkan anak yang menjadi tanggungan kita. Butuh juga biaya kesehatan. Karena orang-orang yang sudah tua, kan, cenderung kesehatannya sudah banyak yang terganggu. Jadi, biaya kesehatannya juga kalau ke rumah sakit lebih mahal, karena adanya inflasi terus-menerus, kan. Nah, kemudian juga kalau usia-usia sudah tua, ya, sudah senja, gitu, Bapak-Ibu. Biasanya kan lebih cenderung untuk, ya, apa ya, istilahnya itu untuk melakukan perjalanan ibadah mendekatkan diri pada yang maha kuasa, gitu, ya, Bapak-Ibu. Jadi, yang muslim ingin umroh, haji, yang nasrani kepingin pergi ke Yerusalem, ke kota-kota suci, gitu, ya, untuk melakukan perjalanan-perjalanan ibadah, mungkin seperti itu. Dan yang Buddha ke Nepal, asalnya Buddha dilahirkan, ya, kemudian yang Hindu kepingin ke Bali atau kepingin ke India, seperti itu. Coba kita merenung.